Nah, nama ini, bro. Nombok, aku dijanji nama dia. Buka, 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 buka. Jadi, saya tidak sempat menyelamatkan, menghilangkan barang yang berbukti ini. Jadi, saya digerba di tempat itu, saya ketangkap di situ. Setelah mendekam kurang lebih tiga bulan, Timu pun bisa menikmati kebebasan. Dan ia pun menjalani hubungan dengan seorang gadis yang pada akhirnya menjadi istrinya. Setelah menikah, punya anak satu. Ekonomi, ya, namanya orang yang tidak punya ketatapan ya. Saya tetap berjualan, berjualan ganja ini. Bapak, tidak tahu dia sudah apa penjual ganja atau tidak. Karena saya sendiri tidak kenal ganja itu bagaimana bentuknya, juga tidak tahu. Tapi, setelah lama-lama, saya lihat dia mojok-mojok, bungkus-bungkus, ganja itu pakai koran, gitu ya. Tak selamanya, usaha yang Timu jalani itu berjalan mulus. Hatinya pun diliputi rasa curiga dan ketakutan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak. Benar ini rumah Bapak Timu? Benar, ada apa ya, Pak? Maaf, Ibu. Siapa ya? Saya istrinya. Suami saya kenapa, Pak? Sudah, Pak. Ini ada yang nyariin kamu. Bapak, kami dapat informasi dari teman Bapak bahwa Bapak menyimpan ganja di rumahnya. Mana buktinya, Pak? Ayo, coba gede dulu. Siap, Pak. Bang, kenapa bisa jadi kayak gini, sih, Bang? Sudah, Pak. Kami sudah lama mengintai Bapak. Ini berapa buktinya, Pak? Polisi gerbek, ketemu itu di atas. Nah, saya itu dibawa ke Kodak dengan menggendong anak masih bayi, ya. Di situ memang saya menangis, gitu ya, sama Tuhan. Saya, keluarga saya, nggak ada pernah yang berurusan dengan polisi, gitu ya. Semuanya baik-baik. Artinya keturunan baik-baik lah. Kita nggak pernah berurusan dengan polisi kok. Sekarang, Tuhan, saya menikah, baru punya anak satu, udah berurusan dengan polisi yang tidak saya lakukan, gitu ya. Nah, itu masuklah saya juga ke penjara. Itu hanya tiga bulan, karena saya ditebus. Timo pun memutuskan untuk berhenti berjualan ganja dan mulai bekerja di tempat usaha abangnya. Namun, gangguan dari teman-teman lamanya kerap mengusik Timo. Nah, Bang. Si Bang Herman dikeroyok, Bang. Hah? Di mana? Lu nggak bawa, Bang? Serius, Bang. Yaudah, keser, yuk. Ayo, Bang. Begitu dikeroyok, saya ke rumah, ambil senjata saya kelewang, saya kejar, ya. Nah, ini, Bang. Lu apaan, abang gua? Berani juga lo, ya? Abang gua nggak ada urusan sama lo, ya? Tiba-tiba dia ambil celurit, dihajar saya. Sebetulnya saya tangkis, kena di sini sedikit, ini ada bekas lukanya. Keluar lah, ya itu, saya ambil kelewang saya. Saya ambil, saya sahabat begini, upahnya kelewangannya nggak terkunci. Yang nggak terkunci, akhirnya lepas, kenalah seorang ibu yang pada saat itu ada depan dia. Saya nggak ngerti juga, kenapa ibu ini ada di sini? Akhirnya kena dari sini, berikatnya ini tembus ke belakang. Akibat ulahnya tersebut, Timo pun dijebloskan ke dalam penjara. Memang benar pepatah yang mengatakan, penyesalan datangnya terakhir. Yang paling menyedihkan saya rasa, karena anak ulang tahun setahun, dan kita nggak bisa bertemu. Saya dituntut tiga tahun penjara. Mulai ada di hati itu, rasa tidak nyaman dengan keberadaan saya, yang saya lakoni, ya. Berkali-kali masuk penjara, terus hasilnya pun tidak ada. Saya tidak bisa bertemu dengan anak saya selama berapa petahun, karena kebenjatan diri. Pada saat saya memang timbul kesadaran, seperti ada yang menjama hati. Dari situ saya mulai datang, kalau ada ibadah-ibadah, saya datang. Pada saat saya dengar khutbah, tentang hidup yang berharga. Jadi, dia khutbah itu sepertinya hidup saya. Hidup saya ini khutbah itu begitu. Dalam ayat 3.19, barang siapa kau kasihi, ya kau tegur dan kau hajar, karena itu lerakan hati mudah bertobat, itu yang pertama. Yang kedua, 1.19, yang berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka ia setia dan adil mau mengampuni kamu. Itu yang buat saya terlenyu, dan mulai diberikan satu kesadaran, dan suka cita yang besar. Saya mulai berdoa. Doa saya begini Tuhan, Engkau sudah aku terima, jadi Tuhan janjur selamat saya. Saat ini Tuhan, aku mau. Kalau memang Engkau ada, aku mau supaya hatiku yang pertama sejahtera. Yang kedua, aku mau berhenti dari merokok, dari minum, minuman keras, dan juga mau berhenti dari rasa kebencian sakit hati. di situ. Jadi, pada saat saya sudah berdoa begitu, saya aminkan. Di situ rasa satu pembarun yang total. Seperti ada dicabut dari hati saya. Itu tadi, dicabut, ada rasa dicabut, rasa sakit hati, amarah, kebencian, dendam. Itu yang, yang sangat luar biasa. Gimana keadaan engkau? Ini aku berikan rokok buat kau. Maaf kawan, aku sudah berhenti. Aku sudah berjanji, enggak lah ngerokok lagi. Ah kawan yang cuman. Sudahlah jangan kayak pendeta kau katanya. Bukan masalah kayak pendeta, memang harus disekat utuh tidak. Jadi kalau kau mau buang, rokok aku buang aja. Masa begitu lah katanya. Enggak, enggak usah kau banyak buang. Pokoknya buang aja rokok aku, aku tidak mau. Nah dari situ mulai. Karena, begitu saya amin berdoa hari pertama itu, saya itu langsung sudah rasa pahit gitu. Rasa menolak. Sudah ada rasa, jijik gitu. Setelah bebas dari jeruji besi untuk kesekian kalinya, Timo pun benar-benar menepati janjinya untuk menjadi orang yang baik. Setelah saya keluar dari situ, tahun 85, saya langsung kecilitan. Nah, bapak saya sudah pindah ke sana warungnya kecil. Itu yang lawan, saya itu ada di situ, lagi minum. Albert. saat ini ia menjadi seorang rohaniawan, dan melayani Tuhan dengan kemampuan yang ia punya. Setelah dia keluar dari penjara itu, waktu itu memang sudah banyak berubah. Dia sudah tidak merokok, sudah tidak minum-minum lagi, sudah tidak main judi lagi. Hikmannya adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Pandangan saya sekarang untuk mencari sumber kehidupan atau katakanlah uang itu sangat berbeda dengan yang dahulu. Kalau untuk adalah ego, untuk keinginan hanya yang lahirnya, tapi saat ini uang itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Hebring, Pak Miyarsa. Munghiji kecap etak, hebring. Pak Miyarsa tentu semut, ia kecap hebring teh, sami sarang luar biasa. Kumahabisa, Pak Miyarsa, etanunamina tokoh urangnu ayna muhun janten kisah inspiratif, Timotius Samosir. Anjena tiasa ngarubih karakter hirupna, alatan anjena muntang, Kak Gusti. Anjena nga doa, Kak Gusti. Dina hiji doa, Pak Miyarsa. Anjena nga doa. Gusti abdi nampi, Gusti isa almasi janten juru salamat abdi. Lamun Gusti ayak, ayena kene pasihan abdi damai sejahtera. Tahkitu doa, Pak Miyarsa. Luar biasa. Dina dinten, Kak dinten, timo ngagul gulung pengharapan anak muntang, Kak Gusti. Sa pertos ayam majik, Pak Miyarsa. Buktinahan naon, Pak Miyarsa. Sa pertos ayam majik, leres. Marginon rupi anu ayadina diri timo, amarah, benci, kangewa, Pak Miyarsa-nya. Naon oge masalah gampil emosian, dicabut. Ngalangku ngandoa etan, anjena berobih 180 persen. Iu hiji buktos, Pak Miyarsa. Yen nalika urang, jalmi, anu ngandelkenka Gusti. Pastiku Gusti urang bakal ditulungan. Ah, seurut Pak Miyarsa teh. Nah, ada Gusti mah sudah tahu apa kebutuhan saya? Buat apa saya teh berdoa? Nah, itu masalahnya, Pak Miyarsa. Sabab koncina dina kehidupan timo, dina hiji mangsa. Timo ngadoa, sabab timo yakin yen ngelangkungan doa ayak kawasan. Timo geterang, yen Gusti terang non rupi pengabutu kehidupan anak. Tapi tetep urang kedah ngadoa. Iu buktos, yen urang teh ngandelken Gusti, Pak Miyarsa. Sabab teaya jalmi, anu bisa nyelamatken diri nasorangan. Urang peryogi, hiji pribadi, anu ngaganduhan, sumber kekuatan, sumber kekuasaan, sumber nakasalametannya, dilebet isa almasi. Dina wengi iya, Pak Miyarsa. Wengi iya pisan. Gusti sumpi ngelangkungan acara iya kepenin Pak Miyarsa. Gusti hoyom, sangkan anu, kenging nugraha eta, damai sejahtera eta, sana swetimu. Tapi oge abdi, oge Pak Miyarsa. Pak Miyarsa, anu masih kene ngagugulung, ka iket ku rasa benci, ka iket ku amarah, ka iket ku borogon kawasan pohek. Hayu, simkuring umajak, urang sami-sami ngadua. Urang pasrahkan, Kak Gusti, urang pasian respon, nunaminan nugraha kasalamatan eta, ka asih eta, urang suhunkan kamantana. Pak Miyarsa, hayu ena urang ngadua, Pak Miyarsa. Gusti alah rama, Gusti panjenengan, anu kusim abdi, disambat, dipuja, dipuji, dilebet isa almasi. Abdi ngangken, wengi iya Gusti, yen hirup abdi, masih kene ngandelkundunya. Hirup abdi, masih kene digugulung ku amarah, kurasa benci kangewa, dendam. Abdi nyuhunkan, Gusti wengi iya pisan. Gusti meparin, Kak Abdi hiji kesempatan, sangkan Abdi tiasa tinemu, sarang damai sejahtera. Abdi nyuhunkan, sangkan Gusti sumping, kena mana Abdi, Gusti anumasihan, kakiatan, Kak Abdi, margi Gusti sumberna, damai sejahtera. Dilebet isa almasih, Abdi parantos ngadua. Amin. Nah, pamiyarsa, biasana upamitos ngadua, nonrupi masalah, anu ayah dinamana, urang teh, biasana ngaraweskan, ayah rasa, plong, gitunya, prae deh, panon teh, hegar deh, sumangat deh, margi naon, margi Gusti ngalangkungan, roh sucina, pasti ngabantos ke orang. Nah, pamiyarsa, upamide wengi iya, masih kene ayah anu ham-ham, cangcaya, ataupun api bingung, kerdah kamana, kerdah kasaha, orang ngedalkan, mengeluarkan semua masalah itu, baik itu masalah ekonomi, masalah kehidupan rumah tangga, pekerjaan, jodoh, ah, banyak pamiyarsa ya, sok atulah disini, ada tantangan menarik untuk pamiyarsa, berani gak ngelepon, bebas pulsa, ya, nih, ada nomor-nomor disini pamiyarsa, ada SMS-nya juga, sok atul ditunggu malam ini pamiyarsa ya, karena Tuhan datang malam ini, bukan hanya untuk timo ya, juga buat saya, buat sadaya pamiyarsa, ya, tah, gitu pamiyarsa, dong hilapnya, ya, nomornya ID dia, nah, pamiyarsa, hanya orang cindekun, naun rupi, naun 400 orang ditinggali tadi, ngelangkungan, kisah inspiratif, Timotius Samosir, pamiyarsa, kata ngalik orang Timotius, orangnya temperamen, anjunya lah men gaduh keambok, akhirnya berbuah jadi dendam, marahnya jadi berbuah dendam, dendamnya akhirnya, ingin menyakiti orang lain, padahal Agusti perantos nyanggem ke orang, Tuhan sudah berkata, janganlah amarahmu itu, harus selesai sampai matahari terbenam, cek Sunda Nama, jadi orang men gaduh keambok, ulah, ulah, sampai jeput, orang cindekun, kipamiyarsa, ngalangkungan si sindirannya, kipamiyarsa, rujak, bambak, eh, bedah rasa, pamiyarsa, pedah lalap, pakai jukut, pamiyarsa, keambok, teh, tong jadi dosa, pamiyarsa, pulah nepika sapowe jeput, nah gitu, pamiyarsa, haturnuhun, atusim kuring, nomancin tugas, denis sarniam, sarang kru, dina hijimangsa, ngahaturkenuhun, tina perhatosanana, orang tepang, dina acar dina hijimangsa, mingguan payun, canya, gusti, Yesus ngeberkahan, pamiyarsa, nanti gil, kaca panon, aduh tadi, kabri dipilarian, aduh, abri hampir, weng, ada malah dosanya, kabah satip, sudah mempitnah, aduh, iya sarung nge ada, sekarang saatnya, saya mau syuting lagi, dan sudah ketemu, properti saya, canya, busi ngeberkahan, taa, abri hampir,